Keberadaan jalur tunanetra di sebagian trotoar ibu kota sejatingnya dibangun untuk memudahkan penyandang disabilitas. Namun sayang, kurangnya kesadaran sejumlah pihak akan hak-hak kesetaraan penyandang disabilitas ini justru membuat mereka memanfaatkannya untuk kepentingan pribadi. Berbagai usaha telah dilakukan oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk membuat jalur pedestrian atau trotoar semangin ramah bagi para penyandang disabilitas. Seperti membuat guiding block atau jalur khusus untuk tunanetra yang diperuntukkan memang bagi tunanetra agar mereka bisa mencapai tujuan tanpa harus tersasar. Dan saat ini saya sudah bersama seorang penyandang disabilitas netra, Pak Suhardi. Halo, selamat sore Pak Suhardi. Selamat sore Pak. Pak Suhardi, kita mungkin sambil jalan aja ya sekalian coba guiding block ini. Nah Pak Suhardi, mohon maaf sebagai seorang tunanetra, bagaimana Anda merasa berjalan kaki di jalan ibu kota ini sendiri? Nah kalau sekarang mah lebih enak ya karena ada guiding block ini untuk tandanya. Nah guiding block ini sama trotoar ada bedanya. Kalau trotoar ini agak keras, diteken gini, kalau guiding block kan bunyi. Oh bunyi kalau guiding block ya? Iya, nyaring gini kan. Nah tuh, jadi lebih mudah. Kita tidak keluar dari jalur. Iya betul ya, biar aman terus di trotoar. Iya aman, ya. Ini adalah pertama kalinya Suhardi berjalan di atas jalur tunanetra. Sebelum mencobanya, Suhardi sempat merabahnya untuk dapat membedakannya dengan trotoar. Terdapat dua jenis guiding block. Yang bergaris untuk memberitahu arah jalan dan yang berbintik-bintik sebagai petunjuk untuk berhenti sejenak. Tanpa guiding block, Suhardi mengandalkan tongkatnya untuk mendeteksi rintangan di depannya. Namun berjalan di atas jalur tunanetra bukan berarti tidak akan menemui rintangan. Ini seharusnya seharusnya ada sepeda sih di sini sih. Dia mengganggu jalan. Jadi guiding block ini sayang ya Pak Yadri. Iya. Masih adalah kurang kesadaran masyarakat tentang arahnya pentingnya ini bagi para penyandang disabilitas. Di jalan Palmerah Timur tempat kami berada memang menjadi salah satu lokasi di mana PKL berjualan di atas trotoar. Lokasi yang dekat stasiun Palmerah ini memang memiliki lalu lintas pejalan kaki yang tinggi. Sehingga dianggap sebagai tempat yang strategis untuk berdagang. Nah Pesuhari ini memang kebutuhan sekarang ini jalanan agak penuh ya Pak Yadri. Baik PKL ya, Anda mungkin bisa mencium bawa aroma makanannya. Tapi masih bisa nih Pak Yadri berarti ya? Masih bisa, cuman ada halangan-halangan dikit aja. Nah gimana menurut Bapak dengan halangan-halangannya seperti ini? Seharusnya masyarakat juga harus mengerti gading blok ini untuk apa gitu. Oh ini fasilitas untuk penyandang disabilitas. Nah dia nggak pakai menghalangi gading blok ini. Gitu. Ya seperti mungkin yang bisa kita lihat ada di depan sini nih ya misalnya nih. Maaf Pak ini, sebentar Pak ya kita mau tanya Pak. Namanya siapa Pak? Anang. Anang Bang, ini kan namanya gading blok nih Bang ya buat unanai. Masa kenapa jualannya agak nutupin jalanannya nih buat tunanetra? Bisa duduk dikit gitu maksudnya? Bisa, bisa. Bisa? Iya, kita nanti mundur. Oke. Iya. Tapi tau ini buat tunanetra atau gimana? Iya, tau iya. Siap. Oke. Oke, baik. Makasih ya. Iya, Pak Yadri. Gak tolong Pak ya buat nanti yang lain. Tak hanya pedagang, seorang pembeli dengan cuek duduk di jalur tunanetra dan baru pindah ketika menyadari kami mau lewat. Kami juga menemukan pengemudi ojek daring yang memarkirkan kendaraannya di depan trotoar sehingga menyulitkan kami berjalan. Sangat disayang, Pak. Tapi di sini, Pak. Ya, dan lagi-lagi ada yang menghalangi, Pak. Jadi memang apa ya, meskipun sudah diperuntukkan bagi kaum penyandang disabilitas, tapi ternyata masih banyak juga ya, Pak ya. Warga yang kurang sadar, Pak ya. Bapak sendiri gimana menyikapi hal itu? Sebetulnya memang kesadaran dari pedagang, dari masyarakat, dari pemerintah. Pemerintah membuat ini kan sebetulnya untuk digunakan oleh penyandang disabilitas kan. Tapi pemerintah kan pasti tahu, jalan ini ditutup oleh PKL. Harusnya pemerintah cepat tanggap. Baik, terima kasih Pak Suhardi untuk waktunya. Jadi memang, seperti yang Anda bisa lihat tadi, memang masih diperlukan kesadaran bagi masyarakat untuk supaya tidak mengganggu jalur Tuna Netra ini, terutama yang ada di Gading Blok. Karena memang hal ini, seperti yang Anda bisa lihat, sangat bermanfaat bagi kaum penyandang disabilitas Netra sendiri untuk dapat berjalan kaki dan mencapai kemandirian. Arya Dita Utama, Jakarta. Arya Dita Utama